Kita berjumpa kembali untuk berbicara mengenai pelayanan dalam kuasa roh kudus. Kita tahu bahwa Yesus sendiri di dalam Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, Damai sejahtera bagi kamu, sebagaimana Bapak mengutus aku, sekarang aku juga mengutus engkau. Kita tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga diminta untuk melakukan tugas-tugas pelayanan sebagaimana yang Yesus lakukan. Kita diminta untuk melanjutkan karya-karya Kristus di dunia ini. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, kita juga diminta untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk mewartakan kasih Tuhan dan kita tahu bahwa roh kudus akan menyertai kita. Sehingga ketika kita melayani, kita juga menerima urapan, kita menerima tugas dan bewenang dari Kristus sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak usah khawatir ketika ada pelayanan yang ditawarkan kepada kita, berarti itu adalah kepercayaan yang kita terima sendiri dari Tuhan melalui orang-orang yang datang kepada kita untuk minta suatu pelayanan. Pelayanan Yesus sendiri itu dilakukan di dalam kuasa roh kudus. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri juga menyampaikan apa yang didapatkan dari Bapaknya. Demikian juga ketika kita melayani, kita perlu menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan dan bukan ajaran kita sendiri atau berdasarkan keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, demikianlah juga kitab yang menamakan diri. Orang-orang yang mau melayani adalah orang yang benar-benar seharusnya siap untuk berkorban, untuk memberi waktu, memberi diri, memberi perhatian, pikiran, dan penghormanan-penghorbanan yang bisa kita lakukan. Dan bukannya untuk dilayani. Ini adalah suatu kecenderungan yang perlu kita waspadai ketika orang berterima kasih, mengeluh-eluhkan, dan ketika kita melayani dengan kuasa Tuhan, maka akan banyak orang yang mungkin menghormati, menyanjung. Dan disinilah ada ujian bagi setiap orang yang melayani Tuhan untuk tetap rendah hati dan untuk tetap siap melayani, bukannya untuk dilayani. Yesus sendiri memenyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dibimbing oleh roh kudus. Dia memulai perutusannya, memulai pelayanannya dengan suatu retret panjang, yaitu 40 hari, di mana disitu dia yang penuh dengan roh kudus. Di padang gurun selama 40 hari, Yesus mengalami banyak ujian dan tantangan. Demikian juga ketika kita siap untuk melayani, kita jangan takut untuk segala macam tantangan yang akan menguatkan dan semakin menumbuhkan iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, kita tetap perlu untuk bertumbuh di dalam iman lewat berbagai macam peristiwa, bukan saja yang menyenangkan, tetapi terlebih lagi lewat berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mungkin bagi kita berat dan menyakitkan. Tapi sebagai suatu proses untuk persiapan, kita perlu bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam persiapan kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan pelayanan dalam kuasa roh kudus? Ada empat hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama tujuan dari pelayanan, yang kedua bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan, dan yang ketiga bagaimana menjadi seorang pelayanan yang baik, dan yang keempat dasar kita untuk melayani. Kita lihat yang pertama, tujuan kita melayani adalah untuk membawa orang kepada Tuhan, membawa mereka pada pertobatan yang sungguh-sungguh mendalam, dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Jadi bukan hanya sekedar pertobatan yang semu, tetapi bagaimana orang sungguh-sungguh bisa bertemu dengan Kristus sendiri sebagai jurus selamat pribadi dalam hidup mereka. Yang selanjutnya kita perlu juga menjadi mentor, sejauh kita mampu, kita bisa mendampingi orang-orang yang kita layani, untuk mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tidak cukup hanya menanam, tetapi kita perlu juga menyiram dan memupuk dengan banyak pendampingan, sapaan, dan juga memperkenalkan mereka dengan komunitas-komunitas rohani, ataupun menyampaikan hal-hal yang bersifat membangun untuk dia. Entah mengirimkan ayat kitab suci, mengajak dalam pertemuan doa, dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tidak cukup hanya memberikan informasi, kita juga perlu kadang-kadang menemani, mendampingi. Dan yang ketiga, lewat pembaharuan satu orang demi satu orang, kita juga akan dapat membaharui seluruh gereja. Artinya, perbuatan kecil yang kita lakukan untuk satu orang, itu bisa mempunyai dampak yang sangat luas bagi gereja. Apabila benih yang kita taburkan, sabda yang kita sampaikan, kesaksian hidup kita itu diterima oleh orang yang sungguh-sungguh mengolah hidup pribadinya, hidup rohaninya dengan Tuhan, maka sabda itu akan bertumbuh dengan lebat, dan kita juga akan turut serta di dalam membangun kerajaan Allah secara luas di muka bumi. Ada dua tujuan pelayanan, yang pertama jangka pendek, kita menolong orang lain untuk bertemu dengan Kristus, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus. Dan tujuan yang panjang adalah seluruh muka bumi juga diperbaharui lewat pembaharuan pribadi-pribadi yang kita layani. Kita tahu bahwa semua yang besar berasal dari benih yang kecil, sebagaimana biji sesawi, apa yang kita tampak sepele yang sudah kita katakan, kita sampaikan, kata-kata hiburan, doa kita yang tampaknya tidak berarti, namun ketika diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan tugas perutusan selanjutnya, kita akan sungguh-sungguh menolong banyak orang lain juga mengalami kasih Tuhan lewat pelayanan orang-orang yang kita layani. Dengan demikian, kerajaan Allah akan semakin bertumbuh di dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita akan lihat bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali pelayanan, terutama dalam pewartaan memberikan kesaksian. Kita tidak berpikir pertama-tama kesaksian dimimbar, tetapi bagaimana kita sebagai pribadi yang sudah mengalami kasih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, mengalami banyak kebaikan Tuhan, kita juga mau berbagi kesaksian hidup kita kepada orang lain. Ini akan sangat menolong banyak orang untuk mengalami juga kasih Tuhan ketika mereka merefleksikan. Ingat iman itu bertumbuh lewat pendengaran, pendengaran akan sabda Tuhan. Dan apabila kita bersaksi, orang lain juga bisa diubah, ditumbuhkan imannya. Dan juga lewat pengajaran-pengajaran. Seorang pengajar dia haruslah juga seorang saksi. Apabila kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga bisa mengajar kepada orang-orang di sekitar kita, entah mungkin mengajar berdoa, doa Yesus, doa hening, doa hening, kemudian doa Yesus, atau mungkin berbagai macam hal-hal yang sudah kita terima juga di dalam pembinaan-pembinaan di komunitas kita. Dan juga memberikan konseling. Konseling ini juga membutuhkan karunia-karunia roh kudus. Ketika kita memulai pelayanan kita di dalam doa, bersatu dengan kuasa roh kudus, maka kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena roh kudus sendiri akan memimpin apa yang akan kita katakan dan kita lakukan. Jadi ketika ada orang datang kepada kita, hendaklah kita tidak menolak, sebab kita tidak akan mungkin juga menawarkan diri di dalam pelayanan rohani seperti ini. Tapi ketika pelayanan itu datang, maka kita tahu bahwa Tuhan sendiri mempercayai kita lewat orang-orang yang datang kepada kita untuk minta dilayani. Kemudian juga ada pelayanan doa syafaat, di mana ada orang-orang tertentu yang sangat terbeban untuk mendoakan persoalan-persoalan dunia ini, kemudian juga mendoakan orang-orang lain, dan bisa mendoakan selama berjam-jam setiap hari. Ada orang-orang yang memang dipanggil sebagai pendoa-pendoa syafaat. Apakah kita juga bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh terbeban, tergerak hatinya untuk berdoa dengan sepenuh hati untuk sungguh-sungguh menolong orang lewat doa-doa kita. Kalau memang iya, maka kita dapat sungguh-sungguh mulai disiplin di dalam hidup doa. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, kita bisa juga mengembangkan diri kita keterampilan kita melayani lewat banyak membaca buku-buku. Ketika kita tahu bahwa banyak orang datang kepada kita untuk konseling, untuk sekedar curhat, maka mungkin Tuhan sedang memakai kita untuk pelayanan konseling. Kita memang mengandalkan kuasa roh kudus, tapi jangan lupa kita perlu juga memperlengkapi diri kita dengan dasar-dasar konseling, supaya kita bisa melayani dengan lebih baik dan efektif. Bagian yang ketiga adalah citra seorang pelayan yang baik. Bagaimanakah seorang pelayan yang baik? Seorang pelayan yang baik pertama-tama dia adalah orang yang beriman, yang percaya bahwa ketika kita melakukan ini, kita juga sedang melakukan suatu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, berdasarkan kuasa Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan ada di samping kita, kita tidak mendengarkan suara dia berbicara ketika kita mendoakan orang, tetapi kita percaya dengan iman. Iman itu adalah suatu kenyataan, karena Tuhan sendiri bersabda, apabila kita minta maka kita akan menerima. Ketika kita minta iman, ketika kita minta penyertaan Tuhan, sebagaimana Tuhan sendiri juga sudah mengatakan, bahwa dia akan memberikan roh kudus untuk menolong kita dan menyertai kita dalam pelayanan kita, maka kita percaya bahwa kita sedang di dalam bimbingan Tuhan sendiri. Namun kita juga tahu bahwa orang yang berjalan di dalam Tuhan, perlu juga mendengarkan orang lain. Oleh sebab itu komunitas ini sungguh-sungguh menjadi suatu pengaman buat kita, agar kita tidak menjadi sombong. Pelayanan dengan kuasa roh kudus mudah sekali membuat orang jatuh di dalam kesombongan, karena membuat kita mudah dipuji, disanjung, karena pelayanan-pelayanan yang berhasil. Oleh sebab itu, kritikan itu akan sangat membantu kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dan rendah hati adalah dasar dari pelayanan. Oleh sebab itu, ketika kita mau melayani, jangan takut ketika kita menghadapi banyak cercaan dan kritikan, jangan mundur, melainkan itu adalah kesempatan buat kita untuk semakin mengokohkan dasar-dasar pelayanan, yaitu semakin rendah hati. Ketika kita mau taat, ketika kita mau mendengarkan masukan orang lain dan memperbaiki diri, maka Tuhan pun akan semakin mempercayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi kepada kita. Seorang pelayanan yang baik juga dia memiliki hati yang penuh cinta dan belas kasih. Kasih itu adalah segalanya. Ketika kita tidak punya cukup pengetahuan, namun kita sungguh-sungguh mengasih orang, kita percaya bahwa lewat pelayanan kita, orang itu pun akan mengalami sentuhan kasih Tuhan. Dari mana kita memperoleh kasih, hubungan yang sungguh-sungguh mendalam relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, itu adalah dasar yang sungguh mengokohkan pelayanan kita di dalam kasih. Seorang pelayanan yang baik haruslah juga mau mendengarkan. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan saja orang curhat, orang itu sudah 50% sembuh. Ketika kita mau mendengarkan juga masukan dan kritikan, maka pelayanan kita juga sungguh-sungguh menjadi suatu pelayanan yang aman. Karena apa? Kita mau berjalan di dalam kebijaksanaan, mau taat pada otoritas, dan bukan hanya karena kita mendengarkan, karena kita yakin secara pribadi bahwa ini adalah Tuhan yang suruh. Ketika kita hanya mengandalkan doa-doa kita pribadi untuk melangkah, kita mempunyai suatu keyakinan. Tetapi keyakinan ini juga harus diuji, disinkronkan dengan status hidup kita, dengan juga hirarki, dengan otoritas di mana kita bernaung. Ketika kita ada dalam suatu institusi untuk melayani bersama, dalam suatu komunitas, maka disitulah kita bernaung, dan kita menjadi aman ketika kita taat pada pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan bersama itu. Karena sekali lagi, Tuhan mengutus kita juga berdua-dua untuk menjaga kita, bahwa kita tidak akan kecil hati pada waktu gagal, dan juga tidak menjadi sombong ketika berhasil. Pelayanan bersama komunitas membuat kita cukup aman untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan kita. Seorang pelayanan yang baik haruslah seorang pendoa. Pendoa adalah orang-orang yang juga saksi, mereka adalah orang-orang yang sungguh menggumuli imannya di dalam doa bersama Tuhan sendiri. Orang yang tidak berdoa, dia tidak akan menemukan sumber kekuatannya untuk melayani. Oleh sebab itu, hubungan pribadi sangat penting. Sekali lagi, apa yang kita dapat dalam doa, remah kitab suci, dan juga peneguhan-peneguhan dalam doa, harus kita konfirmasi juga dengan situasi di luar kita. Bagaimana keadaan keluarga, status hidup kita, dan juga perutusan yang Tuhan berikan kepada kita lewat komunitas atau lewat gereja. Apabila semuanya berjalan sinkron, maka kita akan semakin teguh bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yang kelima, seorang pelayanan yang baik haruslah selalu berusaha mencari kehendak Allah. Kehendak Allah ini adalah nomor satu dalam hidup kita. Kita melakukan semuanya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Pertama-tama lewat kitab suci, lewat ajaran gereja, lewat tradisi, magisterium, yang kita terima di dalam gereja. Kemudian juga lewat pimpinan, dan juga lewat para pelayan atau pelayan yang punya otoritas dan kewenangan atas kita. Ketaatan selalu membuat kita aman untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang Teresial Isu kerap ajarkan. Dan apa sikap yang baik ketika kita sudah melayani? Yang keenam yaitu kita punya kelepasan di dalam segala buah-buah pelayanan kita. Apabila ada orang yang berterima kasih, kita bisa berterima kasih juga. Dan kita juga mengatakan bahwa kita hanya melakukan apa yang wajib kita lakukan. Karena memang sudah selayaknya demikian. Kita berbagi, kita juga meneruskan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Apabila kita sudah selesai melakukan semua pekerjaan kita dan tampaknya semua itu berhasil, maka kita hanya bisa mengatakan aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Ini akan menjaga kita, supaya kita juga tetap rendah hati. Dan yang ketujuh, seorang pelayan yang baik harus tetap rendah hati. Tanpa kerendahan hati, maka bangunan rohani pelayanan kita akan menjadi roboh. Ketika pelayanan kita semakin banyak, semakin tinggi, semakin besar, maka semakin kokoh juga dasar-dasar yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka kita sendiri akan jatuh di dalam kegagalan, hancur, dan ditolak oleh Tuhan sendiri. Sebab orang yang sombong telah mencuri kemuliaan Tuhan, karena sebagaimana Tuhan sendiri sudah memberikan semuanya kepada kita, kita hanyalah sebagai keledai tunggangan yang menyalurkan kasih Tuhan. Maka tidak ada satupun pujian yang pantas untuk dialamatkan kepada kita, sebab semua karunia berasal dari Tuhan sendiri. Selanjutnya kita akan melihat dasar dari pelayanan kita. Dasar dari pelayanan kita adalah Kristus sendiri, yaitu kekuatan kita, daya kita, kasih kita, itu berasal dari persatuan kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 juga kita melihat bahwa ranting harus bersatu dengan pokok anggur. Pokok anggur adalah Kristus sendiri. Dengan bersatu dengan Kristus lewat doa, firman, pelayanan, maka pelayanan kita juga akan bertumbuh dan berbuah. Kalau kita terus menerus menyatukan diri kita dan semakin serupa dengan Kristus, dari situlah kita menggali kekuatan kita. ranting yang putus dari pokoknya dia akan mati, tidak akan mungkin menghasilkan buah. Demikian juga kalau kita membayangkan roda pedati, atau roda mobil, atau roda sepeda, dia akan menemukan kekuatannya dari porosnya. Porosnya adalah Kristus sendiri. Sedangkan roda adalah segala kegiatan kita. Tanpa bersatu dengan poros, dengan Kristus sendiri, kita tidak punya daya untuk menggerakkan kehidupan kita setiap hari, termasuk pelayanan-pelayanan kita. Oleh sebab itu, kita perlu terus, jangan sampai sumber kita mengering, dengan kita terus menerus bersatu dengan Tuhan, membaca sabda Tuhan. Kasih kepada Kristus yang mendasari pelayanan kita, juga harus makin mendalam. Kasih pertama-tama kita bukan karena takut, kalau awalnya kita dimotivasi karena kita harus melayani, karena kita takut salah kalau menolak, namun pelan-pelan kita ubah menjadi suatu pelayanan, karena ucapan syukur kepada Tuhan, dan juga setelah itu kita akan semakin bertumbuh, di dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi pelayanan selain didasari oleh kasih kepada Tuhan, juga akan semakin menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Demikian seterusnya, sehingga hidup kita juga semakin menyatu dengan Tuhan, semakin menyerupai Kristus sendiri. Pelayanan kita juga harus membuat kita berubah. Ketika kita melayani orang lain, pertama-tama kita juga sebenarnya sedang diubah oleh Kristus. Ketika kita menyampaikan sabda Kristus, kita juga sadar bahwa sabda itu juga diperuntukkan buat kita. Dengan demikian, kita juga menjadi seorang pelayan yang semakin sejati, yaitu orang-orang yang menampakkan buah-buahnya di dalam hidup kita sendiri, sambil kita melayani Kristus. Dan pertama-tama adalah buah kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.